Intro Setelah mengalami KDRT, beredar video Lesti Kejora berangkat umroh hingga Buhar Siwi Ahmad ke Pergok di Bandara Sweta Penyanyi Lesti Kejora belum diketahui keberadaannya setelah mengalami kekerasan dalam rumah tangga oleh Rizky Bilar Namun, kini beredar video Lesti Kejora berangkat umroh bersama keluarganya Lesti Kejora dan keluarga terekam hendak menaiki pesawat Video tersebut tampak diunggah oleh salah seorang petugas bandara di bagian pengecekan berkas Lesti Kejora tampak didampingi oleh ayahnya Endang Muliana Sedangkan ibunda Lesti Kejora tampak menggendong BBL Terlihat juga beberapa kerabat dekat Lesti Kejora yang ikut dalam rombongan umroh tersebut Dalam video itu, Lesti Kejora mengenakan pakaian muslim syarari Bahkan Lesti Kejora mengenakan cadar untuk menutupi wajahnya Sementara Endang Muliana terlihat tak mengenakan masker wajah Sehingga tampak jelas wajah ayah penyanyi dangdut asal Cianjur itu Dalam keterangan video yang beredar tertulis Lesti Kejora berangkat umroh pada hari Jumat Namun, tak letar lihat batang hidung sang suami Lesti Kejora yakni Rizky Bilar Di sisi lain, pada tanggal yang sama, sosok buk Harswi Ahmad terlihat di Bandara Soekarno-Hatta Rupanya, Harswi Ahmad tengah mengantar kepergian Lesti Kejora dan keluarga di Tanah Suci Akan tetapi, Harswi Ahmad terlihat buru-buru menaiki mobilnya Sehingga, Harswi Ahmad tak bisa dimintai keterangan apapun soal kehadirannya di Bandara Soekarno-Hatta Artis Rizky Bilar diketahui mangkir dari pemanggilan pertama kasus KDRT Rizky Bilar dijadwalkan menghadiri pemeriksaan KDRT pada Kamis kemarin Namun, kenyataannya Rizky Bilar mangkir dan hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya Humas Polaris Jakarta Selatan AKP Norma Dewi memberikan tanggapan terkait mangkirnya Rizky Bilar Nanti kita pasti jadwalkan kembali ujar Norma Dewi AKP Norma Dewi mengatakan rencana ke depan Polaris Jakarta Selatan untuk Rizky Bilar Dikatakan AKP Norma Dewi, Rizky Bilar akan dijemput paksa apabila tiga kali tak menghadiri panggilan polisi Kalau kita sudah memanggil dua kali tidak hadir, tiga kali pasti kita jemput paksa ujar AKP Norma Dewi Kini, pihak Polaris Jakarta Selatan telah menjadwalkan kembali pemanggilan Rizky Bilar Dikabarkan, Rizky Bilar akan melakukan pemeriksaan polisi pada Kamis yang akan datang Begitulah informasinya, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment dan tekan tombol loncengnya